Dan ini kalo kita perhatiin, ini kan lampunya masih mati nih Ini bisa kita nyalain pake smart home-nya Ini mati, ya kan? Dilihat, dipencet ya Tet Nyala Terus penasaran gak sih sistem di belakangnya seperti apa? Yuk kita explore dikit yuk Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Kali ini kita mau nge-review rumah yang suasananya enak banget nih Kelihatan teman-teman dan rumahnya yang ada disitu tuh Kelihatan tuh ya, ada bannernya show unit Kita lagi ada di Sinar Gading Residence Tepatnya di daerah Tambung di kota Bekasi Yuk Mantep banget teman-teman Disini bannernya gede banget Show unit tipe Magnolia Luas bangunan 78 meter persegi Luas tananya 84 meter persegi Jadi emang disini tipe Magnolia itu tipe terbesar di Sinar Gading Residence Dia memiliki lebar 6 meteran Terus panjang ke belakang yang 14 meter Nah ini yang paling gue suka nih salah satunya Jadi lebar 6 meter tapi carportnya dibikin gede Dari awal ya udah dibikin gede, gak direnof, gak diapain Jadi ini kurang lebih carportnya sekitar 5 meteran sih Terus disisain dikit buat taman Pastinya dengan carport yang segede gini Dua mobil bisa masuk sama motor juga masih bisa masuk Rumah ini itu desainnya desain minimalis Minimalis jamanau lah ya Kalau kita perhatikan secara keseluruhan Dan dia juga menggunakan warna-warna yang natural nih Mulai dari krem di bagian atas Terus putih dan juga hijau ke coklatan Dan seperti biasa kita bahas dulu secara keseluruhan fasad dari rumah ini Kita start dari yang paling atasnya Dia itu pakai rangka bajaringan ya Rangka atap bajaringan dengan genteng beton warna hitam Terus turun kita ke lantai 2 Disitu ada topi-topian yang menutupin area balkon Balkonnya tuh nyambung ya ke kamar tidur di atas Dan di bagian sininya ada topi-topian yang dibikin lebih ngotak lagi Terus ada jendela gede Terus disebelahnya itu ada dibentuk variasi fasadnya Itu sebenarnya dinding teman-teman Kalau dari kamera mungkin kelihatannya kayak keramik komodian style yang disusun ya Disusun berbeda tingkat ketinggian Tapi sebenarnya itu dinding berwarna krem Terus kita turun ke lantai satunya Disini ada topi-topian juga nih teman-teman Buat area teras ya di bawahnya Dan gak lupa ada tali air Terus disitu pintu masuk dan jendelanya Nah ini kalau kita tarik lagi kesini Sama sih tema warnanya hijau lumut lah ya Dan dengan jendela yang gede-gede banget Dengan kusen warna putih Jadi lebih kontras Oke terus kita lihat bawahnya Bawahnya untuk karpotnya ini dia disemen doang nih Disemen dibikin motif kotak-kotak Dan dia siapin jalur airnya nih Yaudah yuk kita masuk ke dalam rumahnya Panas di luar Yang paling keren dari rumah ini Gak cuma dari smart door locknya Nah di rumah ini secara keseluruhan Udah diterapin konsep smart home Smart home yang beneran smart home teman-teman Habis ini kita lihat ya Ini kita buka dulu smart door locknya Ini gue udah dipinjemin nih access card Dan dia juga bisa pake pin nih Pinnya lucu juga ya ini smart door locknya ya Tuh ngebulet gitu Selain itu juga bisa pake fingerprint di atas sini Tapi karena fingerprint gue gak ada Jadi gak bisa Sama ada kunci konvensionalnya di bawah sini Ini akhir-akhirnya kita sering banget nih bas Rumah dengan smart door lock Keren ya rumah-rumah zaman sekarang Yang udah pake smart door lock tuh Assalamualaikum Anggap rumah sendiri teman-teman Wow Udah masuk ke dalam rumah Copot topi dulu Dan ini kalo kita perhatiin Ini kan lampunya masih mati nih Nah ini bisa kita nyalain pake smart home nya Sambil gue mau jelasin secara lengkap nih Smart home nya kayak gimana Sebenernya sih sama seperti smart home pada umumnya Bisa pake voice comment maupun Bisa kita mati nyalain di aplikasi ini Misal ini kan di ruang tamu ya Ini mana nih ruang tamu Nah ini ruang tamu Ini kita pake aplikasi google home Ini mati ya kan Dilihat Dipencet ya Tut Nyala Sendiri Selain itu juga bisa Dengan fitur suara nih teman-teman Nih Tinggal kita pencet aja Matikan ruang tamu Keren kan Ini pasti teman-teman pengen punya ada di rumah teman-teman Nah Biasanya kan kita bahas fitur ininya aja Terus penasaran gak sih sistem di belakangnya seperti apa Yuk kita explore dikit ya Ini yuk Ini adalah otak dari smart home nya Teman-teman Ini mungkin agak promo dikit ya merek lain ya Jadi ini sebenernya ini sih untuk routernya koneksi internet di rumah ini Kalau disini dia pake telekomsel orbit Sebenernya gak harus ini sih Bisa first media bisa indie home segala macem Nah terus disini adalah kuncinya nih Arbit by rumah pintar Ini tuh dia gateway nya Zigbee gateway Nah itu kan otaknya Ini Kalau untuk nyala matiin lampunya Kita harus mengubah saklarnya nih teman-teman Smart switch nya Smart switch nya dia juga pake Arbit Sebenernya gak harus merek Arbit juga Tapi ini di rumah ini ada mereknya ini sih Ini smart switch yang bisa dikontrol pake fitur smart home nya Jadi si smart smart switch ini Itu semua disambungin ke Zigbee gateway yang tadi teman-teman Nah dari situ disambungin ke internet Melalui si modem itu Modem telekomsel orbit Sehingga kita bisa kontrol lewat aplikasi hp Gitu teman-teman Dan gak cuma smart switch nya Yang harus diganti Nih kita explore lagi dikit Ini di ruang kamar ya Ini ada perangkat lagi nih Arbit by rumah pintar Disini wifi infrared remote control Nah si wifi infrared remote control ini Digunakan untuk menyala matikan AC secara otomatis Tuh AC nya disitu teman-teman Seperti yang kita ketahui Remote AC itu kan juga pakenya infrared Nah ini dia dikontrolnya secara otomatis pake perangkat itu tadi Dan semuanya terhubung ke Zigbee gateway itu Gitu teman-teman Sorry sedikit koreksi informasi Untuk wifi infrared remote control Terkoneksinya langsung ke access point Atau router atau modem telekomsel orbitnya Yang terkoneksi ke Zigbee gateway Hanya saklar lampunya aja Karena dia yang pake protokol Zigbee Jadi Zigbee dan wifi adalah protokol wireless connectivity Yang berbeda ya teman-teman Detail perbedaannya teman-teman bisa googling sendiri Karena kita mau lanjut bahas rumahnya Oke Oke sekarang gantiin aku ya Yang tadi untuk bapak-bapak yang mau pasang smart home di rumah ya Diperhatikan dengan jelas Oke sekarang aku mau bahas mulai dari lantai satunya nih teman-teman Jadi di lantai satu ini Itu kalau misalnya pas aku masuk ya Untuk pemilihan warnanya Dia cukup soft ya rumahnya ini Terus pemilihan furniture nya Penataan furniture nya semuanya tuh sederhana dan simple gitu Dan di lantai satu ini Itu tuh ada living room Ada dapur Ada ruang makan Ada satu kamar tidur Satu kamar mandi Dan ada backyard nya juga Nanti kita lihat ya Sekarang kita bahas dulu mulai dari living room nya Nih teman-teman untuk penataan living room nya Juga sebenarnya dia cukup sederhana ya Untuk sofanya dia pas gitu loh Panjangnya segini Dua seater Terus ini juga karpetnya kalau kebawah ya dilihat Dia ukurannya pas banget nih Sama ukuran living room jadi kayak fit gitu loh Di depannya sini ada TV Dan dikasih sekat-sekat seperti ini Ini sekatnya tuh sebenarnya dual fungsi Selain berfungsi untuk Mempisah antara living room dan dapur yang ada di belakang sana Dia juga berfungsi untuk memasang TV ini Kita lanjut ke bagian dapurnya sekarang ya teman-teman Untuk dapurnya disini dia Pemilihan warnanya agak sedikit berbeda ya Ini dia pakai counter topnya nih pakai marmer warna putih Back splash nya disini Divariasi sama warmer yang warna hitam nih Jadinya kontras tuh Terus turun ke sini dia sink nya pakai top mount nih Ini ada tempat ya Ini buat tempat kita cincang-cincang gitu kan Pas masak di sebelahnya langsung ada kompor tanam Dua tungku dan yang gak kalah penting nih Kalau di dapur harus ada jendelanya dong Buat ventilasi ya kan Ini tembus ke taman belakang Tapi nanti kita explorenya Kita lanjut dulu ke dapurnya Enaknya punya rumah disini Dapurnya tuh udah ada di dalam rumah gini loh teman-teman Terkadang kan ada tuh yang dapurnya Ditaruh di belakang rumah di luar gitu loh Jadi kita harus renov dulu deh Biar dapurnya tertutup gitu Dipasang kanopi lah atau apa gitu Kalau disini gak usah Kita geser lagi kesini yuk Langsung dong ada meja makan Meja makannya juga cukup panjang loh nih teman-teman Dan yang paling keliatan ini ya Pasti di kamera ya Ada sekat-sekat vertikalnya lagi ini Jadi ini sekatnya juga untuk pemisah antara ruang makan Sama tangga yang ada di belakang Tangga Ruang makan Jadi dia jadi lebih manis sih ya Tertutup gitu Kayak kamu dong manis Gula kali Ini ada pintu dan yang kayak tadi aku udah mention Disini tuh ada taman belakang rumahnya Tuh jadi masih ada sisa tanah di belakang rumah Dan ini cukup besar loh teman-teman Ini untuk ukuran sininya tuh 3 x 6 meter Wow Masih cukup besar ya Jadi kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan Untuk menambah ruangan lagi tuh masih bisa Tapi kalau seperti ini pun juga bisa nih Misalnya disininya nih Dimanfaatkan untuk naruh mesin cuci ya kan Karena disini udah dekaran nih Untuk selang mesin cucinya Dan disini dimanfaatkan untuk tempat menjemur Terus misalnya di sebelah sananya nih Ditaruh aja taman-taman kayak gini Disusun yang rapi, yang cantik Atau mungkin dibuat kolam ikan gitu kan Buat nongkrong di belakang Itu juga bisa sih tergantung selera teman-teman Aduh yuk masuk lagi Seleraku kamu gimana? Yaudah Oke sekarang aku udah masuk lagi ke dalam rumah Masih ada 2 area lagi yang belum kita eksplor Ada kamar tidur dan kamar mandi Kita ke kamar tidurnya dulu yuk Wow Eh nabrak pintunya Nih teman-teman Aku gak tau ya ini jujur aja ya Ini ternyata belakang pintunya persis Itu ada Meja TV Dan dia gak ada stoppernya Harusnya ya mungkin bisa di bawah sini Dikasih stopper nih teman-teman Biar gak nabrak langsung ke meja TV-nya Kayak yang disini Kayaknya tadi aku liat ya ada stopper Tuh Kayak yang disini ada stoppernya Jadi pas kita buka pintu Akan berhenti di Tuh gak nabrak dindingnya Ya kan Oke setuju gak? Setuju Ukuran kamar di lantai satu ini Sekitar 2,5 x 3 meter ya teman-teman Sebenernya ini tuh bisa diperuntukkan Untuk kamar tamu Tapi bisa juga difungsikan untuk kamar anak nih Kita mulai dulu dari sini Kayak ini ya Kelihatan ada jendela 2 gede Ini jendela yang kelihatan dari Fasad depan rumah tadi Ya kan? Terus dia dikasihin fitrase nih teman-teman Gunanya Biar gak terlalu kelihatan gitu loh Dari luar Apa yang ada di dalam kamar ini Tapi dia juga bisa Masih mengizinkan cahaya matahari Masuk ke dalam kamar ini Gitu kan? Ada juga nih gordennya Kalau gordennya ini Paling ditutupnya pas malem-malem ya Tuh kalau pas siang-siang Lagi mau tidur Biar ruangannya gelap Gordennya ditutup tuh Karena gordennya juga Gordennya juga black out Jadi gak ada cahaya matahari Yang masuk ke dalam rumah Betul Tuh Tos dulu Untuk kasurnya Dia dipakein ukuran 100 x 200 Teman-teman Emang untuk satu anak aja sih Disini ya kan Terus ini untuk Back apa namanya? Lupa Betap Apa? Betap Black Black Pink Dan disini masih ada space Ditaruh lah meja Ini mejanya cukup besar sih ya Meja belajarnya cukup besar Cukup lega gitu Tapi dia gak ada rak-raknya gitu ya Laci Laci oh iya bener Mungkin bisa ditambahin ambalan kali ya disini Bener gak? Ya Oke aku juga suka nih sama dindingnya Disini kan dipakein wallpaper Bata gitu loh teman-teman Jadi dia gak terlalu polos Masih ada kayak teksturnya Motifnya Tapi tetep soft warnanya Di depan sini ada TV-nya nih TV amal Mari TV Udah sih gitu aja Yuk kita lanjut Sekarang kita lihat kamar mandinya yang ada di lantai satu Nah jadi ini ceritanya kamar mandinya itu Memanfaatkan space di bawah tangga juga ya teman-teman Dan begitu kita masuk ke dalam kamar mandinya Ini level lantainya diturunin sekitar 5-7 cm lah ya Nih Dan ini karena udah keliatan di kamera Dia pakenya lantai keramik ukuran 30x30 yang kasar Jadi biar gak licin gitu kan Kita lihat dari sini Disini ada area untuk toiletnya Terus disini ada wastafel sama cermin Cerminnya cukup gede ya Ternyata di belakangnya sini Ini ada shower-nya Tuh Dimanfaatin buat shower dulu Pintunya harus tutup dulu ya Biar keliatan nih ada shower-nya Tuh Dan disini gak ada ventilasinya Ya mungkin bisa ditambahin kali ya Tambahin exhaust fan nih biasanya tuh di atas situ Biar gak lembab kamar mandinya Saatnya kita naik ke lantai dua Yuk kita lihat ada apa aja Oh iya sebelum naik Aku bahas dulu nih untuk tangganya ya teman-teman Ini kalau untuk anak tangganya dia pakein homogenous style ukuran 60x60 sama sih sama yang dipake di lantai bawah itu ya kan Sangat persis Tapi mungkin yang bisa diimprove disini ini bisa ditambahin bul nose gitu Biar gak terlalu tajam nih teman-teman ujung-ujungnya sini Sama mungkin bisa ditambahin step nosing Jadi biar lebih aman aja pas kita naikin anak tangganya Pas kita ada di ujung kita tahu gitu kan Sama satu lagi nih teman-teman Nih di atasnya sini kan gak ada pelinnya nih Padahal dibawahnya ini ada Padahal pelin ini tuh berfungsi banget Jadi kalau misalnya kita ngepel gak langsung menak dinding Jadi gak potor kayak gini dan lebih mudah dibersihkan Betul? Betul Nih teman-teman sekat yang tadi ya Ini kan sebenarnya untuk pemisah antara tangga ini sama ruang makan tuh Tapi pas kita naik Bentar aku praktekin ya Kita tuh juga bisa pegangan nih Jadi bisa untuk pegangan juga Terus dia baru pakein railing bersihnya tuh di sebelah sini Kayaknya di sebelah sini tuh kayak keliatan lebih rapih gitu ya Udah yuk naikin Gantian gue ya menjelaskan area lantai 2 Tapi sebelum kita nyampe atas Nih gue melihat nih ada satu spot nih Ini kan kosongan gini nih Sebenarnya ini celah antara anak tangga dengan duck button di lantai 2 Nah ini sebenarnya bisa ditutup gitu ya Ditutup jadi lebih safety teman-teman Gak bolong kayak gini Tujuh Ya kan? Terus kita naik Nah ini kalau kita perhatikan teman-teman Ini area tangganya terang ya Dapet cinar cahaya matahari dari luar Karena ada jendelanya disini Dan di lantai 2 ini ada Satu, dua, tiga, empat Lima, lima area yang bisa kita eksplor Yang pertama kita start dulu dari sini Ini ada panel MCB Seperti biasa udah sering kita mention Disini itu ada area balkon belakang Jadi ada balkon depan sama balkon belakang nih Ya lumayan sih enak juga ada balkon belakang Jadi kita bisa melihat area belakang Saya lalu sama tetangga bisa semuanya Halo Kok gak ada tetangga yang lagi keluar ya? Ini juga kelihatan taman yang di bawah tadi nih Tuh Beres di balkon belakang Kita lewat lorong kecil ya Disini kamar tidur anak Situ kamar tidur utama Sini kamar mandi Kita masuk ke kamar tidur anak Yang ada di lantai 2 Wow Ini kamar tidur anaknya ini Ukurannya 2,5 ya teman-teman ya Kesininya 2,5 Kesininya 3 meteran Tapi ada sisa acpe sedikit nih Di ponjokan sini Ini Kan tadi sini 2,5 Ini tambah sekitar 1 meteran Buat naro lemari nih Lemarinya gede ya Full dari atas sampai bawah Modelnya push button Dan seperti kita lihat Ini ada kasurnya Kasur lebar 100 cm-an Kesininya 200 cm Cuma disini Ada menurut gue Satu hal yang kurang enak nih ya Nih Ini seharusnya Kalaupun memang Mau pasang meja tiksi Atau kredenza Itu Lebih baik Jangan yang selebar ini Dibikin yang lebih tipis lagi Jadi Ada Ruang Buat jalan nih Disininya Ini kan kayak terlalu metet Jadinya Atau Kalau enggak Gak usah ada meja tivi sama sekali Tinggal pasang tivinya Yang dimomelin kayak gini Itu sih Saran dari kita Terus disininya juga kita lihat Ada meja belajar Yang cukup gede juga Disini ada laci-lacinya Ini Kita bisa naruh Beberapa barang-barang Dan gak lupa Di bawah sana Ada colokannya Buat Kalau kita pas mau laptopan Mau ngecas acpe Segala macem Bisa disini Udah sih simpel Ini Gue cukup suka sih Dengan Desain kamar anaknya Ini Walaupun desainnya simpel Sebenarnya Tapi Udah oke Udah mencukupi Sama disini Ada jenilanya kan Bakon belakang tadi Dan disini Bedanya dia pakai Romance Shade Teman-teman Romance Shade Yang model beam out Beam out itu Tidak 100% Menghalangi cahaya masuk Betul Jadi masih ada cahaya Yang bisa masuk ke dalam kamar Betul Jadi lebih Adem gitu Enak banget buat tidur siang Jadi pengen tidur Selesai dari kamar tidur anak Kita lanjut ke kamar tidur utama Yang Jauh lebih besar Daripada semua kamar Di rumah ini Ini kalau kita perhatikan Ini lebar banget Teman-teman 4,85 meter Kalau kita lihat Dan disininya Panjangnya pun juga 3 meter Makanya Di kamar tidur utama ini Luas banget Terus dia pasangin Disini ada kasur Kingstries Lebar 180 cm Gue kira pun juga Awalnya ini lemari Tapi ternyata enggak Teman-teman Ini sebenarnya cuma Wall panel kayak gini Yang disusun Menyambung ya Sampai bawah Dari bawah sampai atas Pol Sebagai headband Dari kasurnya ini Dan ini Jinlinya Ini adalah Cet Yang warnanya itu Warna semen exposed Jadi ini bukan Bukan semen exposed ya Ini adalah cet Menarik ya Jadi Kita simpulkan Semua desain interior Di show unit Sinara Gading Residence Ini tuh Simple dan sederhana aja Gak ada yang neko-neko Justru yang paling kita suka Adalah layout Atau tata ruang rumah ini sih Jadi semua ruangnya itu Gak ada yang terlalu kegedean Gak ada juga yang terlalu kekecilan Walaupun gak 100% sempurna ya Kayak tadi Living roomnya Kayak kekecilan Ya kan Balkon ke area luar Balkonnya gak yang gede banget sih Tapi cukup buat Naruh kursi lah ya Buat bersantai disini Sambil menikmati pemandangan Kompleks sinar Gading Residence Di siang hari maupun sore hari Itu asik ya Depannya langsung taman Cukup asri ya Ijo semua gitu Itu keliatan Kavling-kavling yang baru mau dibangun tuh Dan dia disini tuh Jualnya rumah ready ya Yes Disini rumah Udah ada rumah ready stock Jadi ketika temen-temen beli disini Tinggal langsung guni Gak perlu inden-inden Tinggal bayar aja sih Yang penting Lanjut ya Abis dari balkon Kita ke kamar mandi Lantai 2 ya Yang sebenernya dia punya Dua akses pintu Dari sini langsung Dari kamar tidur utama Maupun dari lorong nih Lorong lantai 2 nya Yang ada disitu Semuanya juga Pake sliding door nih Temen-temen Sliding door Jadi lebih menghemat space sih Sebelum kita ngeliat Di dalamnya Kayak apa Kita ngarahin dulu Yuk ke bawah Sini menarik nih Ini dia ada listnya dulu ya Temen-temen ya Listnya untuk memisahkan Area lantai kamar mandi Ini area rantai kamar tidur utama Kita lihat disini ada area closet Closet duduk Terus disini ada tempat cowora Dipisahin sama tempered glass Kayak gini Ada kusennya yang pake aluminium Full sampai atas itu Terus juga Dia ada downlight nya Yang karena udah ngeliat ke atas Kita lihat situ juga tuh Ada ruang jendela Jendela bovenlight gitu Dia pake kaca es Dibikin zigzag Buat ventilasi sama sumber cahaya alami Nah tadi kamu masuknya kan dari pintu sini Sekarang keluarnya dari pintu satunya Tuh yang tadi kita bilang Jadi ini pintunya langsung nembus Yaudah sih Beres kita Nah yang butuh info spek bangunan lengkapnya Kayak gini ya temen-temen Bisa sambil di pause aja videonya Fasilitasnya pun juga cukup lengkap Ada mushola One gate system Dan lain-lain Sisanya bacak sendiri aja ya Untuk lokasi Dia ada di jalan gedung wallet Deket sama stasiun tambun Sekolah Bank Posek Dan lain-lainnya Gak jauh juga temen-temen Dari pintu tol tambun Mantap ya Selesai sudah Kita nge-review rumah Tipe magnolia di Sinar Gading Residence Di Tambun Bekasi Di Jawa Barat Hahaha Disini ada keitimewaannya temen-temen Yang dinamakan Fantastic Four Wih Apaan tuh kayaknya meyaginkan Tapi belum apa nih Sambil liat tontekan ya Fantastic Four itu adalah Kalau beli rumah disini itu bebas PPN ya temen-temen ya Ini kan memang lagi ada program pemerintah Bebas PPN 10% sampai nanti Agustus Untuk rumah ready stock Untuk rumah ready stock Karena disini juga rumahnya ready stock nih Terus kemudian Bebas BPHTB Terus diskon DP 10% Wow Terus dapet smart home-nya Waaah Dan nanti detailnya Sisanya bisa temen-temen tanyain Sama temen-temen marketing disini Nanti nomornya kita cantumin di kolom deskripsi ya Jadi disini juga ada nih paling set Set Disini apa disini Ya disitu Untuk harganya pasti pada penasaran nih Berapa sih harga rumah di SGR SGR ya singkatannya Segera Sinar Gading Residence Jadi disini tuh harga rumahnya tuh start dari 700 jutaan Sampai 1,2 miliar Nah yang kita review ini Yang Magnolia Itu yang harganya 1,2 M Jadi masih ada beberapa tipe lainnya ya disini Ini kan tipe paling besarnya Tipe-tipe yang lainnya yang lebih kecil Lebih murah pastinya Oke Cukup sekian ya video review kita kali ini Semoga menginfirasi temen-temen juga Yang lagi pengen liat-liat rumah Cari-cari rumah Atau apapun itu ya Jangan lupa like Subscribe Comment dulu Comment Follow Instagramku yang ada disini Mifta Jana Makasih udah nonton Instagram dia gak usah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa